Mendagri Tito Karnavian resmi Isrenan selapan gubernur di gedung C, kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat Peselasa 5 September 2022. Di neta pelantikan teh Selasa Urangna, Gubernur Jabar B. Mahmudin anu bakal ngaganti Ridwan Kamil. Nalikah diwawancara satu tas acara Isrenan, B. Mahmudin Kedal Jangji bakal ngajamin pemilu tahun 2024 di Paju Kalawan Lancar. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian resmi Isrenan selapan B. J. Gubernur di gedung C, kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat Peselasa 5 September 2022. Di neta pelantikan teh Selasa Urangna, B. J. Gubernur Jabar B. Mahmudin anu bakal ngaganti Ridwan Kamil. Nalikah diwawancara satu tas acara Isrenan, B. Mahmudin Kedal Jangji bakal ngajamin pemilu tahun 2024 di Paju Kalawan Amantur Lancar. Dirina ukur ngalungguh salaku PJ Gubernur Kengesian Kekosongan, tepikah kapilih na gubernur jeng wakil gubernur ngaliwatan pil kada tahun 2024. Dirina Kedal Jangji, reng-rengan pemarentah KPU Bawaslu, sarta unsur Sejena, bakal ngajamin pemilu 2024 timimiti pilpres, Pileg tepikah pil kada Walatra, sangkan aman, turta lancar. Dirina G ngajamin ASN, TNI Jengpo, ribogas sikap netral. Eta halte bakal dicindekin dinaprak-perakan rapim ke program prioritas. Ini yang baru saja dilangkinkan. Jadi nanti ada acara sehat hijau. Saya berhubung, saya berhubung acaranya Pak Emil, baru tanggal di desok ke program rapim. Tadi intinya kan saya hanya berjalan ke jam 17. Jadi untuk masing-masing kosongan, sehingga terpilihnya berubah oleh kuburian lagu melipat asas renang yang akan datang pada tahun depan. Dan yang pertama, mungkin yang pasti adalah kami, dajaran pemerintah, dajutan juga KPU Bawaslu, dan di jalan lainnya harus menjamin bahwa pemilu 2024 timimiti pilpres, pilwapres, 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 dan pilwapres, juga pil tanda serta, dan juga menjamin pembakuan SMP. KPU Bawaslu, itu mungkin sementara itu. Apa sih kalau mau dilakukan pertama kali Pak Tika sudah menjaga pembunuhan pencegah? Ya saya kembali dulu, akan dulu dari besok rapim, apa yang terhubungan keras. Liantik itu, B. Mahmudine Braken, bakal nge-evaluasi jenglengan tim akselerasi pembangunan atau TAP Jawa Barat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. TAP Jawa Barat, mengerupati manudita ratas Kugu Berdur Jawa Barat Ridwan Kamil, Tisaprak ngalungguh dina tahun 2018. Eta tim teh ngawengku tim sukses Ridwan Kamil, nalika mangsa kampanye pilkada tahun 2018. Salilah periode Ridwan Kamil, nyepengkapa mimpinan, TAP Boga Pancen, mereh sawangan, kaping pinan daerah, turta pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Tim Liputan, Bandung TV.